Sobat Easy Stock, ini kita lihat rekomendasi berdasarkan alasan teknikal, ada 4 saham, Indahkiat, Dutamas, Behit atau Bakti, Inbastama, sama Kimia Pharma. Ini semuanya bayi-bayi semua nih, ini teknikal kan, ini paling profitnya berapa tuh? 200 perak, 5 perak, 2 perak, sama berapa tuh? 40 perak, 45 perak, gak nyampe 10% semuanya. Oke, kita mau lihat ini dengan analisa fundamental. Fundamental ini memakai remusnya binya min graham. Dengan bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku pegangannya Warren Buffett. Sekarang sudah bisa Anda pakai alatnya namanya Easy Stock, bisa Anda akses dari Google Play Store, Anda kalau open seperti ini, open. Nah, tadi kalau lihat sahamnya INKP, kita benar-benar fundamental ya, INKP. Nah, INKP itu upside-nya 80%, bisa sampai 1350, jadi 13500, bisa sampai 2 kalinya ya, sekarang kan 7500-an. INKP, kalau dilihat di sini, INKP. INKP. Itu 7500 sih. Nah, ini kenapa jomplang sekali ya, jomplang sekali pasti ada di laporan keuangan. Net Current Asset-nya dibanding dengan utang jangka pendek, itu positif 10 triliun working capital, tapi dia tidak bisa nutup utang jangka panjang. Nah, itulah sebabnya gap-nya antara 13500 sampai level 2800. Kalau kita lihat di Financial Ratio, Return on Equity-nya 11%, oke ya, di atas benchmark. Margin-nya juga bagus, 15%, datuk kita di bawah 1, working capital 1,2. Bagus sih INKP nih. Oke, sekarang kita lihat saham yang lainnya, tadi apa itu? Selain NKP, Dimas. Dimas. Ini juga 2 kali lipat ini, kita lihat intinya coba ya, grafiknya Dimas. Dimas. Pura Delta. Naik sih 161 ya. Tapi terpuruk terus, tapi baru menaik. Nah, ini emang bagus nih, 2 kali lipat, coba kita lihat. Q1 yaudah ya. Return on Equity-nya 7 kali 4 ya. Bagus. 7 kali 4, 28. Ya kan? Atau 25% lah. Margin-nya 62. Data Equity-nya di bawah 1. Working Capital-nya bagus. Tetapi kenapa ini belum naik ya? Karena market ini, supply and demand aja. Nah, tapi rekomendasi sekarang Behit. Tadi INKP kita belum lihat grafiknya. Seperti ini. Behit. MNC Investama. Flat ya. Sekarang kita lihat Behit. 2 kali lipat. Lumayan ini. ini 61, 62. Emang sih nilai wajar terendahnya tipis-tipisan. Tapi upside di nilai wajar tertingginya bisa sampai 160-an. Bagus. Kita lihat Return on Equity-nya 6%. Margin-nya 14 margin bagus. Return on Equity-nya nggak bagus. Working Capital-nya juga di bawah 1. Nggak bagus. KF. Kimia Pharma. Turun ya. 1.400. Kita lihat KF. KF. Nggak ada upside-nya nih. KF. Kita lihat Return on Equity cuma 4. Margin-nya tipis sekali. 2,5% nggak nyampe. Working Capital di bawah 1. Kalau kita lihat Net Current Asset-nya aja nggak bisa nutup. Itu divisit Working Capital. Nggak direkomend nih sebetulnya saham ini. Ini berarti NNKP di Mas Behit bagus. KF nggak secara fundamental. Baik. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sobat Easy Store.